Ini dia penampakan mie goreng bikinan Mama Kaden ala abang-abang. Sekarang bakalan kita cobain rasanya bagaimana. Apakah seenak penampakannya. Jika nak? Hmm? Bagus kah? Jika lucu. Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel youtube Mama Kaden. Jadi guys hari ini aku mau bikin mie goreng ala abang-abang lewat. Ini goreng tektek. Jadi ini lihat resepnya di Instagram. So bakalan coba ini pertama kalinya bikin kalau sukses bakalan jadi menu makan ulang tahunnya Oliver. Jadi ulang tahunnya Oliver itu sebentar lagi beberapa hari lagi. So hari ini kita bakalan trial. Bakalan uji coba dulu daripada gagal kan nanti hari ulang tahun ini jadinya kurang kurang indah. So hari ini aku bakalan uji coba bikin mie goreng tektek. Ini aku lagi manasin air, ngerebus air untuk ngerebus mie nya. Mie ini mie cap atombulan atombulan. Ini tuh ada di seluruh dunia. Keren banget sih ini tabriknya. Di mana-mana pasti merek ini. Keren. Kita bikin yang versi ga pedesnya. Jadi aku bakalan masukin satu cabai aja. Biar semuanya bisa makan Kaden dan Oliver. Jadi bumbu yang dihaluskan itu bawang putih, bawang merah dan kemiri aja. Oke. Dan aku juga setelah enam tahun lebih tinggal di Spanyol ini baru nemu bawang merah ternyata ada di mana-mana guys. Cuman bedanya bawang merah di Spanyol itu jumbo-jumbo seperti ini. Kalau di Indonesia kan kecil-kecil. Kalau di Spanyol itu jumbo. Tapi ini tuh sama bawang merah. Kita coba kupas. Dan ini tuh bawang merahnya kulitnya itu kayak kulit luarnya itu kayak kulit bawang bombay. Karena belum dikupas. Kalau kita kupas kulit yang ini. Yang luarnya coklat ini. Itu sama persis seperti bawang merah yang ada di Indonesia. Gue kupas ya guys. Jadi selama ini mamaku tuh bawanya banyak banget bawang merah ke Spanyol. Karena di sini juga susah nemunya. Ternyata ante di mana-mana di supermarket. Ampun deh. Setelah enam tahun lebih tinggal di Spanyol baru. Jadi di Spanyol ini ada bawang merah. Bawang bombay merah dan bawang merah ini. Kalau bahasa Inggrisnya kan shallot. Kalau di Spanyol namanya shallota. Tuh. Ya kan bawang merah. Ya nggak sih ampun. Selama ini selalu ganti bawang merah. Pake bawang bombay. Padahal. Hmm. Enak kebanyakan. Kebanyakan makanan itu. Maaf lagi makanan Indonesia. Enakan pakai bawang merah lah ya. So. Kita pakai bawang merah. Dua aja karena ini super jumbo. Bawang merahnya. Aku pakai dua aja bawang merahnya. Mama kabar gembira dari Spanyol. Kalau Spanyol nggak perlu bawa bawang merah lagi. Hehehe. Hehehe. Karena. Lihat nih. Lihat nih. Sampai di frozen. Soal mamaku. Jadi. Jadi mamaku tuh bawa banyak banget dari Indonesia. Karena kan tau di Spanyol. Kirain nggak ada. Jadi bawa banyak banget. Terus di kupasin semuanya. Berkilo-kilo. Abis itu baru di kulkas. Di freezer. Nah. Jadinya kayak gini. Ini udah satu tahun di freezer guys. Masih bagus banget. Jadi temen-temen. Kalau tinggal di luar negeri. Atau di luar benua. Di luar. Jauh. Kalau susah nemuin bawang merah. Dikupas aja. Dikupas aja. Terus disimpen di freezer. Kayak gini. Ini udah satu tahun lebih umurnya. Hehehe. Dan. Dan. Aku selalu bikin masakan Indonesia. Aku pake bawang merah itu. Masih enak banget. Padahal udah satu tahun. Hehehe. Bawang merah. Masih nggak habis pikir deh. Ampun. Cuman bawang merah di Spanyol ini juga. Dia nggak tumbuh di Spanyol. Dia tumbuhnya di Perancis. Liat. Origin-nya itu. Perancis. Fransia. Ini aku tuh. Kalau. Masak. Itu susah ngasih resepnya. Karena aku tuh bener-bener kayak ditakar-takar aja. Kurang lebih-kurang lebih gitu. Menurut. Feeling dan instinct. Menurut. 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 oke oke ini bikinnya nggak banyak-banyak untuk sekali makan aja bertiga supaya nggak kebuang dan nggak bosen gitu loh guys karena kan beberapa lagi makan masak lagi ini cuma uji coba doang ini adalah kemiri itu juga yang nemuin kemiri itu mama aku disini guys selama ini aku nggak pernah menemui kemiri tahun pertama terus tahun satu tahun kemudian setelah satu tahun aku datang ke Spanyol terus lihat-lihat di perhatian-perhatian pas ke supermarket nah ini dia kemiri akhirnya ini bakalan kita blender bumbu-bumbunya dan untuk sayurnya ini aku pakai sawi dia udah dicuci jadi bakalan aku potong-potong lebih kecil lagi dan kol dua dan selamat menikmati 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 selamat menikmati